Intro Jumpa lagi sahabat sehat, masih di channel ini Kita masih akan membicarakan tentang penyebab-penyebab sesak nafas Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan Ciri-ciri atau tanda-tanda orang sesak nafas Kemudian tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai Pada orang yang memiliki keluhan sesak nafas Kemudian juga kita sudah berbicara tentang Kemungkinan organ-organ penyebab sesak nafas Dari mulai saluran nafas bagian atas dari hidung, tenggorokan Kemudian saluran nafas bagian bawah Kemudian parunya, ada rongga plura Dan kita sudah membahas sampai ke diafragma Otot pernafasan utama Nah, kali ini kita akan membahas tentang organ yang kemungkinan Kalau dia terganggu bisa menyebabkan sesak nafas juga Yaitu salah satunya adalah ginjal Nah, pada pasien-pasien yang gagal ginjal misalnya Ini sering kita jumpai Pasien mengalami suatu kondisi darah itu terlampau asam Jadi, asidosis yang kita sebut dengan asidosis Nah, pasien-pasien asidosis biasa bernapas dengan cepat dan dalam Sama seperti pada orang-orang diabetes yang tidak terkontrol Yang menyebabkan terjadinya keto asidosis diabetes Jadi, darahnya itu terlampau asam Pasien bernapas dengan cepat untuk membuang asamnya lewat paru Jadi, pasien nafasnya Dia nafas cepat Kemudian, kadang-kadang juga pasien-pasien dengan gagal ginjal ini Karena dia fungsi ginjal yang kurang baik Sesak nafasnya bisa disertai dengan pembengkakan Di mana? Di mata, kemudian di kedua lengan, di kedua tungkai, dan juga di perut Namanya asites, penumpukan cairan di perut Nah, itu pasien-pasien seperti ini biasanya kan Apalagi yang mengalami cuci darah atau hemodialisis Kemudian, beberapa di antara mereka mengkonsumsi obat-obat pengincer darah Untuk mencegah, apa namanya itu? Simino-nya, yang apa? Simino shunting, shunting Jadi, yang dibuat untuk akses masuk ke cuci darah itu Biasanya supaya tidak tersumbat, maka diberikan pengincer darah Nah, batuknya kadang-kadang pada pasien ini Juga disertai dengan semburat bercak darah tipis-tipis gitu ya Itu pada pasien ginjal Kemudian, kalau pasien, orang sakit jantung Nah, organ selanjutnya jantung Jantung juga pada orang serangan jantung atau gagal jantung Keluhannya juga sesak nafas Misalnya, kalau serangan jantung sesaknya dirasakan secara tiba-tiba Biasanya diikuti dengan rasa seperti tertindih beban berat gitu Jadi, ada pasien mengeluh Sesak dok, sesaknya kayak apa Pak? Seperti ada karung beras nindih di dada gitu Berat sekali gitu Nah, atau disertai dengan kesemutan di leher Di rahang Dan juga menjalar ke lengan kiri gitu Nah, timbul biasanya dipicu aktivitas Pada pasien setelah aktivitas terjadi sesak Kemudian, kalau dia gagal jantung Biasanya juga timbul disertai aktivitas Menyertai aktivitas setelah jalan Misalnya, jalan cepat dok Ngejar cucu saya Habis itu saya kok jadi sesak? Nah, ini biasanya pasien-pasien dengan gagal jantung Biasanya pasien ini juga disertai dengan batuk berdahak Dan kadang-kadang terjadi percikan darah juga Kalau terjadi yang namanya Udem paru karena kegagalan jantung Nah, lalu organ yang lain adalah sistem darah Nah, darah kita tahu Darah itu ada darah merah Eritrosit Darah putih Apa namanya? Lekosit Kemudian ada keping-keping darah Trombosit Waktu kita belajar di biologi dulu kan SMP atau SMP saya rasa mungkin Sekarang SD juga sudah belajar tuh Nah, kelainan-kelainan darah Beberapa jenis kelainan darah Bisa menyebabkan sesak nafas juga Di antaranya misalnya Pasien-pasien anemia Anemia apapun jenisnya Nah, kalau HB-nya rendah Misalnya HB-nya 4,5 dok Pasiennya sesak Wah, pasti sesak Kenapa? Karena mungkin saja saluran nafasnya bagus Parunya berfungsi dengan baik Oksigen itu bisa bertukar Melalui membran difusi namanya di alveoli itu Nah, tapi setelah dia ditukar Nggak ada yang ngangkut gitu Jadi, eritrositnya ini Sel darah merahnya ini kurang jumlahnya Sehingga oksigen sih bisa masuk Tapi nggak ada yang bawa gitu Jadi, kalau suplainya ada Tapi nggak ada yang bawa Ya, nggak cukup Maka otak kita akan Meresponnya sebagai Oksigen kurang Mana oksigen? Mana oksigen? Padahal oksigen banyak tuh di dalam paru Tapi nggak bisa dibawa Ini pada pasien-pasien yang anemia Nah, tapi biasanya Jarang yang akut Kalau akut kan kita tahu Anemia karena perdarahan Kita tahu cepat ganti Trampusi darah selesai Tapi biasanya pada pasien-pasien Anemia kronik gitu Pada nutrisi HB-nya pernah kita dapat Sampai dengan Dua HB-nya Mungkin ada yang dapat lebih Saya nggak tahu Yang lebih rendah Saya nggak tahu Tapi dua Kita pernah dapat pasiennya hidup Dengan jantung yang cukup besar Jadi jantungnya pun sudah mau gagal juga Karena dikompensasi kan Nah, kemudian Biasanya itu kita Dapati juga pasiennya Pucat Pucat gitu Kulitnya bersih, putih Tapi bukan Cantik, bukan Pucat gitu Kemudian Ujung-ujung jarinya juga bermasalah Kita lihat Ujung jarinya seperti Apa namanya Seperti Drumstick Ada Clubbing finger Kalau kita bilang Pada pasien-pasien Yang hipoxemia kronik Yang kurang Kadar oksigen di dalam darahnya Dalam jangka waktu lama Biasanya Ujung jarinya seperti Membulat Nah Dan juga Biasanya diperberat oleh Aktivitas Anak-anak SD Sekolah SMP SMA Misalnya HB-nya rendah Kemudian Sesak setelah Main basket Misalnya Nah itu Biasanya kita perbaiki Dengan cara Menambahkan Apa namanya Hemoglobin Kedalam Badannya Dengan Macem-macem lah Bisa dengan Trafusi Atau dengan pemberian Suplementasi Zat besi Vitamin Dan sebagainya Dan kelainan Organ lain yang juga menyebabkan sesak Di antaranya adalah Saraf Saraf Kenapa bisa sesak? Ya Pasien-pasien Yang Misalnya mengalami kelupuhan Anggota gerak Tungkai dan lengan Misalnya pasien jatuh dari ketinggian Pada penerjung payung Misalnya Atau pada Apa namanya Pembalap Kemudian mengalami Patah di daerah Dada Tulang belakang di daerah dada Atau di daerah leher Sehingga Mengalami kelumpuhan Empat-empat Anggota gerak Namanya Tetraplegi Kelumpuh Anggota gerak Empat-empatnya Kalau seperti ini Biasanya Itu juga Saraf yang menuju ke diafragma Itu terganggu Sehingga diafragmanya akan Paralisis Akan lumpuh Diafragmanya Nah Kalau diafragma sudah lumpuh Maka pasien tidak bisa bernafas dengan baik Dan biasanya Yang seperti begini Pasiennya butuh bantuan Alat bantu nafas Untuk seumur hidupnya Nah kemudian organ yang lain adalah Yang juga menyebabkan Keluhan sesak Adalah sistem psikis Kalau psikis Ini sulit Karena ini kejiwaan Saya juga gak begitu ngerti Gak begitu paham Nah biasanya Berhubungan dengan Stresor psikologis Misalnya Ujian gagal Misalnya Atau Apa namanya Sudah gumpul Keluarga rame-rame Pada hari mau Pertunangan Tiba-tiba ditelepon Tunangannya Batal kita tunangan Nah ini kan malu Keluarganya Tiba-tiba Yang bersangkutan Atau orang tuanya sesak Gitu Ini kan psikis Kemudian Ada hasil Laboratorium Yang tidak sesuai harapan Misalnya Pasien Kita Breaking bad news Pak Setelah kami periksa Ternyata Ternyata Bapak Menderita Ini Nah kemudian Pasiennya Gak bisa terima Begitu saja Lalu pasien Mengeluhkan sesak Nafas Nafas saya berat Pendek Nafas Saya kok sempit Dada saya Saya kok gak bisa Bernafas Segala macam Atau Pasien Orang-orang yang Fobia Di Ketakutan Kalau berada di tempat Sempit Atau sendirian Takut Dia merasa Gak bisa nafas Kalau di dalam lip Gak bisa nafas dia Karena sempit sekali Dalam lip itu Macem-macem Sebenarnya Ini bukan Kalau bahasa Betawi Ini bukan sesak Ini adalah Nyesak Kalau nyesak Susah emang Jadi ini Masalahnya adalah Di psikis Organ-organ yang lain Dalam batas normal Dan terapinya Biasanya Psikoterapi Nah Cukup sekian Nanti mungkin Ada komentar-komentar Anda Bisa ditaruh di bawah Kita Coba jawab Tentang Permasalahan Penyebab Penyebab Keluhan Sasak nafas Pada Pasien Terima kasih Salam sehat selalu Untuk Anda semua Hey guys Jangan lupa Sakit Sampai jumpa 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 Terima kasih.